Warga desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo-Ilir, Kabupaten Tebo terus resah dengan hilangnya hewan ternak saat malam hari. Melaku pencurian hewan ternak makin berani dan makin sering beraksi. Salah seorang pemilik ternak, Andi Tamin, mengatakan pencuri melakukan aksinya di atas jam 9 malam. Ternak yang menjadi sasaran kambing, sapi, dan kerbau. Di desa Teluk Rendah Ilir sudah banyak keresahan, karena di desa Teluk Rendah Ilir ini sudah banyak kemalingan hewan atau ternak kaki empat seperti sapi, kerbau, kambing, dan biru. Menurut Andi, umumnya pencuri menggiring hewan ternak yang menjadi target operasinya ke perkebunan sawit yang ada di desa sekitar. Hewan langsung disembelih dan daging serta organ yang berharga langsung dijual ke pasar. Para peternak di desa Teluk Rendah ini berharap polisi tidak tinggal diam dengan aksi pelaku yang meresahkan ini. Warga berharap ada polisi yang mau patroli malam hari untuk meringkus para pelaku. Arief Rizal, Jambi TV